Intro Wih di seger banget nih, asik banget nih wisata bersama keluarga, penasaran lagi dimana ya Femms? Kita lagi di Curug Orok, wisata air terjun ini ada di sebelah selatan kota Garut Femms. Ketinggian air terjun ini sekitar 40 meter Femms, ada juga beberapa air terjun kecil yang mengalir dari selah-selah tebing yang tertutup pepohonan. Kelihatan cantik banget, kayak miniatur taman air terjun gitu. Tapi keindahan air terjun bertolak belakang dengan kisahnya Femms. Kono nama air terjun Curug Orok karena disini pernah terjadi peristiwa tragis. Kabarnya ada seorang ibu yang membuang bayinya di daerah ini. Saya gak percaya sih Femms. Ada juga cerita lainnya kok, air terjun kecil yang ada di sekitar Curug dibaratkan Orok atau anak. Kalau air terjun besar, bagai sang ibu Femms. Tapi ada cerita yang berkembang mengenai pembuangan bayi di Curug Orok. Kabarnya hanya mitos yang dibuat oleh tentara Belanda Femms. Tujuannya agar masyarakat sekitar tidak mendekat ke sekitar Curug ini. Konon tempat ini adalah tempat penyimpanan senjata milik tentara Belanda. Kalau untuk penggalian sejarah, memang secara khusus penggalian tentang sejarah Curug Orok itu belum ada. Cuma dari cerita masyarakat atau cerita rakyat di sekitar sana yang kita rangkum dan menjadi suatu tulisan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Airnya yang deras jadi gak sabar basah-basahan nih. Kalau mau main air, harus hati-hati ya Femms. Jangan sampai terkleset ke batuan yang licin. Kita juga wajib jaga jarak saat debit air terjun sedang deras. Jangan lupa foto selfie ya Femms. Tapi ada yang perlu diingat nih, jaga lingkungan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Gak cuma segar, air terjun di sini konon juga bisa bikin ayat muda lho. Wah, makin semangat deh main airnya. Kalau itu sih bukan mitos Femms. Hasil uji coba laboratorium, air curug ternyata memiliki kandungan pH yang normal dengan kandungan mineral di atas rata-rata. Ayo Femms, bikin jadwal liburan wisata air di Curug Orok ini ya, biar awet muda.